Salah bebek itu sebenernya kita mengandalkan laki-laki seperti bebek gitu kan Kalau misalnya cowok-cowok yang banyak omong, cuman ngomong-ngomong doang tapi gak ada apanya Kan soalnya bebek yang banyak omongnya ya kan Jadi kita mengandalkan laki-laki seperti bebek yang banyak omongnya Yes, no Gimana rasanya bisa se-viral ini sekarang dikenal masyarakat Indonesia? Seneng banget sih sekarang segi suara juga dan bahasa Bali Bisa dikenal seluruh masyarakat Indonesia Seneng banget rasanya Itu pertama kali denger lagumu bisa ditolong berapa juta orang tuh kak? Didengernya tuh selesai Saya belum berapa tau, baru tiga bulan ya? Udah 63 juta Berarti apa dirimu tuh penulis juga kak? Atau seperti apa sih dibalik lagu ini? Kalau aku cuma penyanyi, ada produsinya Ada suara ciptanya gitu, aku penyanyinya aja gitu Rintis, rintis menjadi suara penyanyi kan udah langsung banget setenar ini kan Itu gimana sih kamu suara perjuangan menjadi suara penyanyi nih kak? Kalau ngeluarin single itu kan awal 2022 ya Sebenernya kan car bebe ini single ke tujuh Iya single ke tujuh Jadi perjuangannya ya terus buat lagu terus aja rilis lagu Dan ternyata car bebe ini sudah diterima sama masyarakat gitu Dari satu sampai ke tujuh Iya Eh dari satu ke enam itu kan banyak yang gak begitu dan gak Itu pernah gak sih kerasa ya udah deh capek deh Ini gak viral-viral juga itu pernah gak sih kak? Enggak sih, tetep usaha gitu Karena namanya rezeki kan gak kemana ya kaknya pas saat nanti masang Itu lagu berarti lagu dari Bali kan? Iya dari Bali Itu kebangganya gimana? Sekarang orang-orang mau dengerin lagu itu berarti nama daerahmu juga dihukur Iya bener banget Karena orang Bali juga kayak, wah ternyata lagu Bali juga bisa diterima ya di masyarakat gitu Masyarakat luas terutama Itu pertama kali tau viral tuh dari mana kan? Ada yang nge-repost video komen di tiktok Jadi ada orang tiktok yang komen di youtube aku Karena lagunya viral Sebenernya kan kejegak bulan gak ada nge-upload sama sekali di tiktok Orang lain yang upload lagu itu gitu Jadi ya, oh ternyata viral Kayaknya orang-orang gak suka Oke Itu bikinan dari bulan apa terus viralnya di bulan apa tuh? Ingat gak perjalanannya berapa bulan? Lagu produksinya masih kejegak bulan, bulan Juli Rilisnya bulan October Viralnya October akhir Oh tapi gak jauh-jauh banget Gak jauh banget Rilisnya October awal, viralnya October akhir Mempet banget tuh tiba-tiba soalnya Itu pernah merasa kayak, aduh dek banget nangis kah? Atau kayak gimana sih pada saat viral di denger masyarakat Gimana perasaannya pada saat itu? Senang iya, takut juga iya Takut karena apa? Karena belum siap kan dari segi umur Udah masih muda banget Belum siap untuk kayak ditonton banyak orang Sebanyak itu, apalagi maksud TV Itu kayak, wah Bisa juga gitu tuh Tonton-tonton gak bisa Apalagi lagu udah, ya kan agak susah ya kak ya Masuk ke nasional itu susah banget Namun cuma cita-citamu sampai mana nih? Misalkan yaudahlah dikenal di daerahnya aja Tapi sekarang ke TV tuh agak gede-gede Senang sih kalo penyanyi kan Namanya musisi, namanya penyanyi Pasti pengen suaranya diterima oleh masyarakat tua Seperti itu, jadi ya Ketika udah diterima ya senang banget rasanya Dan semoga bisa menerima lagu-lagu lainnya Tapi sebelumnya kamu seorang penyanyi juga Atau bikin konten juga sih kak Dari social media ini Kalo dulu Cuman jadi orang biasa aja Sekolah pulang yaudah gitu Tiba-tiba langsung jadi nyanyi random iseng-iseng Karena kan pandemi kan juga Jadi kayak gabut aja di rumah Kan banyak tuh kak, kalo misalkan Logu-logu orang-orang lu arnain gitu ya Dia membuat lagu ini bikin viral Gimana ya, caranya gue bikin konten yang hype Dia dalam gue juga hype gitu Kalo kata kayak gitu Julia ga sih? Engga, dari awal karir emang iseng-iseng aja Dari P sekarang ya ga iseng Kau pernah ga pengen menumbuhkan Kayak gue pengen tambah viralnya Jadi kayaknya gue bikin kegilaan dari lagu gue gitu Pernah mau mencoba sedikit lah ya Kalo dari manajemen itu Lagi ngerencanain untuk buat K-pop Tapi aransemennya K-pop ya Tadi bahasa itu bahasa Bali Bahasa Indonesia kayak gitu Karena orang-orang sekarang kan lebih menariknya K-pop ya Kayak gitu Jadi lebih baik untuk kalian mencintai Budaya kalian sendiri Walaupun dengan aransemen yang kita ambil dari K-popnya Kayak gitu kan bahasanya bahasa kita sendiri Kayak gitu Berarti umur berapa sekarang? Umur 20 tahun Paling takut lo mungkin Kena di Hate commenta atau gimana sih Pertama ketakutannya apa? Pertama ketakutannya itu adalah Takut salah ngomong sih Kan namanya juga orang pasti ada salah ngomongnya Atau nggak orang-orang juga salah memahaminya Seperti itu Jadi ya kalo di hate comment sih Nggak ngomong mikir kesana Karena ya pasti ada aja hate comment yang Dan jika-jika gulai Nggak peduli sih Lebih dibiarin aja Sejauh ini sudah ada hate comment yang seperti apa sih kata-katanya nih? Sudah Apa itu? Kan kok kurus banget banyak dong makannya kayak gitu Oh lebih kurus Body shaming fisik Kulit juga Apa yang mungkin membuatmu kayak gini? Emang artis harus putih? Emang harus gini? Itu pernah kepikiran kayak gitu? Dulu pernah jadi artis ya Tapi setelah jadi artis ya Ini orang Bali pasti kayak gini kulitnya Jadi jadi khas orang Bali emang seperti ini Kalo misalnya kurus Emang nggak bisa gendut Emang nggak bisa gendut sama-sama Mungkin ada kata-kata body shaming yang menurut kamu kayak Sakit banget gitu kan pada saat itu Apalagi dulu biasa aja kan Sekarang sudah dikirim masyarakat Agak-agak Sakit tuh nyelekit bahasa apa juga? Kalo misalnya body shaming Aku lebih nggak peduli sih Karena gini Ketika apapun yang diberikan Tuhan Dan aku menerimanya Itu bukan menjadi indah Jadi ya Mau orang ngomong apa Ketika bulan nerima dirinya bulan sendiri Yaudah Jadi nggak udah peduli sama omongan orang Kamu tau nggak lagu kamu ada yang Bilikin lucu-lucuan gitu-gitu? Ada banyak banget Jadi cuhatan Nah itu tuh jadi buat kamu kayak Kok jadi giniin sih? Karena kok bikinnya? Enggak Lebih ke saya Wah kreatif juga ya Orang-orang Indonesia ya Gitu bisa mengganti lirik Yang mereka curhat dari lagu itu Kayak gitu Lu pengen kepikiran lagi nggak? Pengen muncul sesuatu apa Tadi kan pengen dari K-pop juga nih Pengen muncul sesuatu yang menurut kamu Kayak Akan hype lagi? Nanti ada Kan itu kan bebek Nanti ada ayamnya Ada katanya kayak gitu Eh bisa menceritakan ya sih Apa sih filosofi dari lagu itu tuh Apa sih Kak? Kan orang pada ketawa daripada ini Nah Calo bebek itu sebenernya Kita mengandalkan laki-laki seperti bebek gitu kan Kalo misalnya cowok-cowok yang banyak omong Cuman ngomong-ngomong doang Tapi nggak ada apanya Kan soalnya bebek kan banyak omongnya ya kan Oh gitu Kita mengandalkan laki-laki seperti bebek yang banyak omongnya Gitu Gitu Jadi tambah lagi nanti ada Hewanata lagi nih yang akan dinyanyikan Ada ayam Ada kata juga Gitu Jadi filosofinya tentang percintaan juga buat lagu itu? Iya percintaan Kita mengandalkan laki-laki Dia ada laki-laki yang kayak bebek Laki-laki yang kayak ayam Laki-laki yang kayak kata Gitu Apakah itu Menjadi satu yang kayak Pernah kamu rasakan lah percintaannya Atau gimana? Pernah sih kak Yang namanya wanita pasti ada aja Pernah disakiti ya dong gitu Jadi ya Relate sih juga ke masyarakat Jadi kamu mencari yang relate juga ke masyarakat gitu? Iya betul Apalagi wanita kan ya gitu Mencurahkan isi hatinya melewat lagu gitu Pernah kamu denger ya sih lagu yang dibuat aneh sama masyarakat Itu yang bikin kamu ketau ada gak kata-kata lirik yang masih kamu nyatkan di lucu-lucu itu? Bahasa Bali sih ya dia Kayak cuman tentang ibunya Habis juga Orang-orang gak inget sama liriknya Aku kak Banyak banget soalnya Banyak banget Aku ke sekolah kayak Wah Dan kreatif ya banyak banget Gak bisa inget sesuatu soalnya gitu Tapi sekarang kamu dari Bali ke Jakarta gitu kan Gimana orang-orang sudah mengenal dirimu kah? Kalo misalkan di dunianya kan di real ketemu langsung Pernah dia pernah koto Di Jakarta kemarin ada ketemu Satu temen cegilan Numen fans aku Dia ketemu nyamperin di Kemang Dia heboh banget katanya gitu Kalo misalnya di Bali Wakti ini baru nyampe Airpod Bali Udah heboh semua Mau kemana mau kemana gitu Ke Jakarta gitu Akhirnya ke Jakarta juga ya Gak gitu Tapi fansnya udah banyak banget ya Ya lumayan lah Udah pernah fanatik apa? Fansnya udah memberikan apa Mungkin kamu kemana dikejar ke rumah pun Mungkin udah pernah nyamperin Oh ke rumah ada apa? Anak-anak kecil Tain sepeda ke rumah Kalo bulan Main yuk gitu lewat Tentu Berarti anak-anak kecil juga pengen Kadirin ya Iya Berarti sampai ke daerah mana Disamperin pernah gak fans Kalo gitu gak Cuma kalo manggung aja ya Kak Pernah-pernah heboh Sampai ada yang personal Kayak gitu Saking pengen dinotisenya Untungnya gak kena ya Berarti pernah ada Sampai segitunya ya Iya sampai segitu Di panggung pernah merasakan apa nih Kak Kayak pas itu Sampai penggiratnya tadi Kayak gitu-gitu pernah gak? Ada kan kemarin baru Baru aja kemarin Kek bulan manggung Lempar baju kan Merchandise gitu Mereka rebutan lepon panggung Kenapa pengen di notice Sampai yang bilang Jangan rebutan Ada baju kok lagi di belakang Ntar minta ke belakang aja Kayak gitu Rebutan bener-bener berantem Kayak wah Ini hebohnya jadinya Jadi lusuhan Tapi keluarga gimana kan ngeriapnya sekarang? Keluarga senang-senang banget Sampai waktu kemarin mau tinggal ke Jakarta Wah kalau misalnya sering-sering kayak gini Ditinggal terus dong bundanya gitu Ya kasihan banget juga Tapi dulu kamu seorang mahasiswa kan? Dulu mahasiswa Tapi sekarang dicuti Oh dicuti Tapi sekarang perbedaan paling signifikan apa? Bedanya paling jauh sekarang Mungkin dulu cuma belajar Sekarang harus tiap hari lagu mulu atau gimana nyanyi mulu Kalau dulu bisa bangun siang ya Kak Sekarang baru bangun make up berangkat Baru bangun make up berangkat kayak gitu Make upnya jadi rajin Dulu kan kayak gak peduli banget sama-namanya make up fashion Sekarang keluar harus bener-bener stylis Kalau ada yang minta foto ada Papa Razi Harus bener-bener kayak standby banget senyum terusan Kayak wah capek ya gitu Jadi kamu merasa ada yang suka ke foto yang tiba-tiba gak sih? Ada banyak banget Kalau ke mall gitu kan Papa Razi nya banyak Pernah-perernah yang ngerasa kayak Ini foto dari mana kok tiba-tiba ada gitu Aduh pernah Pernah Jadi lagi menungguin mobil di depan jalan Udah ada yang rekamannya di belakang Agak wah aku lagi gak siap lagi Kayak gembel baru bangun gitu Jadi kamu sekarang untuk fashion dan lain sebagainya itu harus diperatukan? Iya harus banget Karena kan orang-orang tuh kayak Saking hebohnya Jadi mereka kan gak bisa izi Berlaku kalau minta foto juga tamparin aja Gak apa-apa minta foto baik-baik gitu Sekarang mungkin seharian kamu bisa istirahat berapa sih dari dulu? Mungkin bisa 6 jam sekarang cuma 2 jam mungkin istirahat atau tidak? Iya kayak gitu Karena kan juga harus ngirit ya Atau ngirit sendiri Kok patah-patah ngirit sendiri Kayak gitu Jadi ya tidur sebentar Bangun kerja lagi Itu sih yang buat Memulai habit baru Memulai kebiasaan baru Karena kan dulu juga gak sehibuk ini Sekarang tiba-tiba jadi rame ya Kejaki namanya harus terima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa